Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Yaitu kode cowok Bahwa dia kangen sama kamunya Saya percaya sepandai-pandainya cowok menyembunyikan perasaannya Pasti kelihatan ada kode-kode bahwa dia sedang kangen sama kamunya Nah kira-kira kodenya seperti apa aja Ini yang coba saya bagikan Dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman muda Supaya engkau bisa peka, bisa tajam dalam menilai Ketika cowok dia kangen sama kamunya Dan saya berharap kalian bisa jadi pasangan yang terbaik berhasil dan diberkati Berikut ini ada beberapa poin kode cowok kangen sama kamunya Yang pertama Dia sering chat dan menghubungi kamu mendadak Nah kalau saya bilang mendadak artinya begini Itu bisa siang hari Bisa malam hari Bahkan mendadak dia bisa chat di tengah malam Waktu kamu lagi tidur Waktu subuh dia bisa ngechat Atau telpon Atau pagi-pagi benar dia udah chat Dia udah telpon Dan itu salah satu tanda yang jelas Ketika seseorang kangen Dan saya kira bukan cuma sekedar cowok Cewek pun demikian Ketika dia kangen seseorang Maka kodenya adalah Dia sering chat Ataupun telpon Itu dadakan So Teman-teman cewek Cobalah Ingat-ingat Atau pikirkan ulang Sering gak cowok itu Mendadak ngechat kamu Nelfon kamu Kalau itu dia lakukan Salah satu kode Bahwa dia kangen sama kamunya Nomor dua Kode cowok kangen sama kamu Maka yang kedua adalah Cowok yang mengadakan Rencana dadakan Jadi dia itu dadak-dadakan Ayo dong ketemu Kapan Hari ini Terus kapan lagi Ayo dong ketemu Kapan Sejam lagi Pokoknya Tanpa ada persiapan Tanpa ada perencanaan Dia dadakan Minta ketemu Nah biasanya Orang seperti ini Karena Sudah terlalu rindu Karena sudah terlalu kangen Udah Kepengen banget ketemu Ya udah Mau ketemu satu jam kemudian Gak jadi masalah Nah coba teman-teman cewek ingat Atau pikir-pikir Siapa kira-kira yang Suka sekali Kasih Rencana dadakan Maka itu salah satu tanda Bahwa dia sebenarnya Sedang kangen Itu yang kedua Yang ketiga Kode cowok Kangen sama Kamunya Maka yang ketiga adalah Dia sering Dan sangat-sangat aktif Stalking Sosial Media Kamunya Baik Facebook Baik Instagram Baik Twitter Ataupun Youtube Dia sangat aktif Untuk Stalking Dia jadi seorang Yang stalker Untuk social media kamu Semua foto-foto kamu Atau video kamu Yang Tiga tahun yang lalu Bahkan lima tahun yang lalu Dia lihat Dan Bahkan dia like Dan setiap kali kamu Upload yang terbaru Dia juga ikut nimbrung Di situ Nah itu salah satu Tanda yang jelas Bahwa orang itu Merasakan satu kerinduan Yaitu Dia sering Stalking Sosial Media kamu Nah kemudian yang keempat Kode cowok Kangen sama Kamunya Maka yang keempat adalah Sangat mudah Cemburu Sama kamunya Entah kamu lagi dekat Dengan seorang Apa Dengan cowok-cowok yang lain Atau ada cowok lain Yang coba dekat ke kamu Padahal Itu hanya temanmu Tapi dia menunjukkan Kecemburuannya Nah ini salah satu Tanda yang jelas Bahwa orang tersebut Ada rasa Dan kepengen Sama kamunya Ada satu kerinduan Dan inilah Salah satu Tanda bahwa dia Kangen Sama Kamunya Yaitu Ada perasaan Cemburu Itu Itu wajar Ya Itu yang Keempat Yang kelima Kode cowok Kangen Sama kamunya Maka yang kelima adalah Dia Ngambek ya Dia kalau ngambek Dia Lambat Ngebalas Chatmu Jadi Tadi mungkin karena dia Cemburu Dia ngambek Terus kemudian Entah Kalian ada Kesalahpahaman Ngambek Dan dia Kemudian terus Lambat dalam Membalas Chatmu Berbeda dari Biasanya yang Begitu cepat Nah ini juga Salah satu Efek Atau Tanda Bahwa dia Ada rasa Kekamunya Bahwa dia Kepengen dekat Sama kamu Bahwa dia Rindu Sama kamunya Yaitu Kalau ngambek Dia lambat Ngebalas Chatmu Ataupun Mengangkat Teleponmu Itu Yang kelima Nah kemudian Yang keenam Kode cowok Kangen Sama kamunya Maka yang keenam Adalah Waktu dia Kangen Dia mengirimkan Sesuatu Untuk kamu Apa yang dikirimkan Banyak hal Entah dia Kirimkan bunga Entah dia Kirimkan coklat Atau Dikirimkan makanan Ada banyak hal Yang mendadak Dia kirimkan Itu Mewakili Perasaannya Yang sedang Rindu Sama Kamunya Itu Yang keenam Yang ketujuh Kode cowok Dia kangen Sama kamunya Maka yang ketujuh Adalah Dia menanyakan Kamunya Kelingkaran Pertemananmu Artinya Dia bertanya Ke Teman-temanmu Dimana Si Anu Lagi apa Ngapain Nah Kalau itu Dia tanyakan Itu Salah satu Tanda yang jelas Bahwa orang tersebut Ada rasa Dan Ada perasaan Rindu Sama Kamunya So Coba Tanya-tanya Temanmu Mana tahu Dia ada Bertanya Ke teman-temanmu Seputar Tentang Kamunya Itu Yang ketujuh Yang kedelapan Kode cowok Kangen Sama kamunya Maka yang kedelapan Adalah Dia sangat-sangat Cepat Membalas chat Ataupun Mengangkat Telepon Darimu Namanya Kangen ya Tiba-tiba Chat Dan Telepon Masuk Dari orang Yang dicintai Beuh Langsung Cepat Namanya Kangen Nah Coba Teman-teman Cewek Renungkan Setiap Kali kamu Ngechat Setiap Kali kamu Telepon Dia cepat Dalam Membalas Maka Itu Salah satu Kode Yang jelas Bahwa Orang tersebut Ada rasa Dan Ada perasaan Rindu Sama Kamunya Itu Yang Kedelapan Nah Kemudian Yang kesembilan Kode Cowok Kangen Sama Kamunya Makin Kesembilan Adalah Dia Ngajak Ketemuan Ya Entah Dia bilang Bisa Nggak ketemu Tiga hari lagi Bisa Nggak ketemu Besok Atau Bisa Nggak ketemu Nanti sore Karena Mungkin Udah Sangkin Kangen Nggak Nunggu Berapa Lagi Ntar Sore Pulang Kerja Kita Ketemu Kita Nonggrong Ngobrol Segala Macam Nah Itu Dia Lakukan Untuk Mengobati Rasa Rindunya Kekamunya So Teman-teman Cewek Coba Ingat-ingat Coba Renung-renung Siapa Cowok Yang sering Ngajak Kamu Ketemuan Tapi Ketemuan Di tempat Yang benar Di tempat Kalian Memakan Malang Habis itu Kalian Bisa Jalan-jalan Liburan Di tempat Yang Benar Yang Tidak Macam-macam Yang Tidak Aneh-aneh Ya So Ngajak Ketemuan Di tempat Yang benar Itu yang Kesembilan Nah Kemudian Yang kesepuluh Kode cowok Kangen Sama Kamunya Maka Yang kesepuluh Adalah Dia sangat-sangat Antusias Jadi Waktu kamu Minta ketemu Dia antusias Waktu kamu Minta tolong Waktu kamu Meminta sesuatu Dia antusias Bahkan Bahkan Ketika kamu Tidak Meminta pun Dia melakukan Sesuatu Dia sangat-sangat Antusias Nah Menjadi pertanyaan Apakah cowok Yang mungkin Kamu sukai Atau yang mungkin Lagi dekat ke kamu Apakah dia Antusias Untuk ketemu Kamu Apakah dia Antusias Untuk ngebantu Kamu Atau untuk Menolong Kamu Maka Dari situ Kita bisa tahu Perasaan Dan rasa Kangen Orang tersebut Terhadap Kamunya So ini Teman-teman muda Yang boleh saya bagikan Ada sekitar Sepuluh Kode cowok Kangen Sama Kamunya Saya percaya Ini akan sangat Ngebantu Dan memberkati Teman-teman muda Supaya Engkau peka Dan tajam Menilai Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati